di mana sebuah otak gak jalan orang udah kena bid'ah hati-hati itu berlaku dalam semua bid'ah betapa banyak orang kalau sudah terkena bid'ah otaknya sudah gak jalan jawab minta kekuburan gimana minta kekuburan, orang mati sudah tidak bisa mandi makanya kita yang mandikan sudah tidak bisa pakai baju kita yang kafankan sudah tidak bisa sholat kita yang sholatkan sudah tidak bisa masuk ke rumahnya kita yang kuburkan setelah itu kita minta sama dia, kalau dia bisa mandi kita bilang ente mandi sendiri ngapain kita mandikan ente, kalau dia bisa pakai baju kita suruh pakai kafan sendiri, tapi lihat orang-orang sudah terkena pemikiran bid'ah minta kekuburan lihat orang-orang yang terkena tasawuf kata Imam Syafiq Rahimahullah dari Yunus bin Abdul A'la sami itu syafi' ayakul kata Yunus bin Abdul A'la, aku mendengar Imam Syafiq Rahimahullah berkata man tasawwafa anna rajulan, idha tasawwafa awalan nahar la ya'ti al-asr illa oqad zahaba akulu awkamakala syafi' barang siapa yang di pagi hari ikut tasawuf maka belum datang asr kecuali dia gak beres akalnya coba lihat orang la ilaha illallah dua jam ya akhi ente bahlula kalau kita nggumung-gumung gimana cara berfikir begitu ya sekarang berjam-jam begini loncat-loncat sini dari mana itu apa itu dari islam kalau ente ingin ikut sunnah nabi ente salat malam dua jam sampai kaki bengkak itulah sunnah nabi s.a.w. bukan joget-joget loncat-loncat seperti itu menari-nari tasyabur dengan orang-orang nasara ini karena ikhwan hati-hati kita berusaha terus berada di atas manajus salaf jangan terpengaruh dengan bita jangan terpedaya dengan perkataan-perkataan mereka ada syubat tinggalkan jauhi jangan coba-coba dengar syubat hati itu lemah al-kulub da'ifah wa syubat khattawfah hati itu lemah dan syubat menyambar-nyambar demikian saja kajian kita wabilahi taufiq walidah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati